PEDANGDUT JANETA JANET Dalai pernikahan sejak 6 November 2010 silam. Pasca merebak pemberitaan tentang pernikahan yang selama ini ditutupinya, Janeta kini sulit ditemui. Rumah Janeta juga tampak sepi tak berpenghuni. Ia bahkan membatalkan kontrak untuk tampil di sebuah acara. Assalamualaikum 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 Ini Ini nomor Akta ya 2017 Garis miring 17 Garis miring 11 2010 Pernikahannya terjadi Pada hari Sabtu tanggal 6 November 2010 Bertempatan tanggal 29 Zulkoadah 1431 Hijriah Atas nama suami Alip Hedi Nurmaulid Alip Hedi Nurmaulid Kelahiran tahun 84 Alamat Komplek Pondok Alam Resik Di Bandung Statusnya jejaka Kemudian ini adalah data Istri Jenny Juliana Kelahiran 87 Alamatnya di Kampung Cipaku Desa Tarajusari Kecamatan Banjaran Seperti ini Memang betul Ketika Pada tanggal 6 November 2010 Telah terjadi Pernikahan Atas Permohonan permintaan Dari Dua Salon pengantin Dalam hal ini Saudara Alip Hedi Nurmaulid Sebagai Calon pengantin laki-laki Dan Jenny Juliana Sebagai calon pengantin Perempuan Kebetulan Saya sendiri yang megah Sebagai penghulu Kemudian Memang Saya sendiri yang hadir Waktu itu Menghadiri Atas pelaksanaan Pernikahan Karena Sebagaimana itu Poksi Tugas kami Sebagai penghulu Itu adalah Cuma sebatas mencatat Ditemui beberapa Waktu lalu Janetta masih berusaha Menutupi kabar Pernikahannya Ia justru Menuding Ada pihak Yang sengaja Merusak nama baiknya Dengan menyebarkan Gosip Namun Kabar ini Dibenarkan Sahabatnya sendiri Gina Yang mengetahui Pernikahan Janetta Ia meminta Agar Janetta Jujur kepada Masyarakat Terutama Penggemar Setianya Siapa Kauanya Bapaknya Siapa Coba Ya Di depan Memang Banyak Ya Banyak Orang Yang Menanyakan Hal tersebut Orang Mengenal Janett Dengan Sosok Jenita Janett Jadi Aku juga Bukannya Gak Mau Membuka Ataupun Menutup Menutup Sama Sekali Gak Ada Menutup Menutup Gak Gak Tau Tuh Ya Kenapa Ya Aku Juga Bingung Kalau Ketau Ketau Publik Ya Lebih Baik Jujur Aja Tinggal Jumabas Nah Ini Kalian Teribu Bulan Ramadhan Yang dinanti Seluruh Umat Islam Di seluruh Dunia Akan Segera Tiba Stasiun Televisi SCTV Pun Telah Mempersiapkan Berbagai Program Bernuansa Islami Salah Satunya Sinetron Para Pencari Tuhan Sinetron Yang Selalu Ditunggu Para Penggemar Setianya Ini Telah Memasuki Jilid Kedelapan Dan Siap Menemani Ibadah Puasa Para Pemirsa SCTV Selama Bulan Ramadhan Pemirsa Was-was Yang Berada Di Kota Jakarta Jangan Jangan Lupa Datang Dan Ikuti Audisi Indonesia Health Kitchen Pada Tanggal 23 Dan 24 Juni 2014 Dan Pemirsa Was-was Usai Sudah Perjumpaan Kita Pada Pagi Hari Ini Jangan Lupa Saksikan Was-was Setiap Hari Senin Sampai Dengan Kamis Mulai Pukul 6 Pagi Tentunya Hanya Di SCTV Satu Untuk Semua La Akademia Junior Big Audition Hadir Di Tiga Kota Besar Indonesia Segera Daftarkan Putra Dan Putri Anda Yang Memiliki Bakat Bernyanyi Ke La Akademia Junior Medan 13 Juli Bandung 15 Juli Jakarta 17 Juli La Akademia Junior Di SCTV Aku Cinta Hatiku Yang Malah Terus Laman Tahan Jangan Kau Hilang Buktikan Cintamu Terambah 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 Meski Haru Terambah Meski Haru Terambah Terambah Terambah